Intro Kenalkan guys dengan tanaman hias gantung aku Dandang genitis farigata Corak daunnya cantik sekali ya Kombinasi kuning dan hijau Intro Oke kali ini aku mau share gimana aku mau perbanyak dandang genis ini gitu ya Untuk yang pertama ini ya Aku tuh sebenernya gak tau sih gitu ya Tapi beberapa hari yang lalu aku lihat ini seperti ini Jadi apa ya batang gitu ya batang yang kemudian jatuh di tanah kayak gini Ini ternyata tumbuh akar nih Kelihatan kan nih ini tumbuh akar disini gitu Oh jadi aku menyimpulkan jadi tanaman ini Kalau misalnya mau diperbanyak Mungkin bisa ini ya kita rundukan dulu Batangnya ini seperti ini Kemudian kalau sudah tumbuh akar ini kita bisa potong disini Kemudian kita bisa tanam di tempat yang baru Tapi untuk kali ini karena baru satu Aku belum mau memotong dan menanamnya Untuk kali ini aku mau ngasih tau gimana caranya Merundukan dandang genis ini Jadi misalnya ini ya Tanaman ini yang udah tua gini Kita taruh aja di tanah ini Kemudian biar gak lepas Kita pakai bantuan tarah pipet gitu ya Ini seperti ini Pipetnya ini kan seperti ini lurus Kemudian di teku kayak gini Dilipat ya di teku Sejauh banget Terus ini dirundukan ya Anamnya kita rundukan Kemudian kita jepit kayak gini Yes Kayak gini guys Nih kayak gini Nanti bakalan tumbuh akar disana Gitu Kemudian Oh ya Nanti kita menundukannya itu Ngambil yang udah hijau kayak gini Yang udah kuning Yang udah hijau seperti ini Dan Yang kita tempelkan di tanah itu Yang sini Yang daerah Apa ya Ruas-ruasnya ini Nanti akan tumbuh Akarnya Soalnya di sebelah Jangan disininya gitu ya Tapi di bagian ruasnya ini Misalnya itu Kemudian Beberapanya akan aku Rundukan lagi ya Sebentar Oke Ini aku mau merundukan Yang Ini ya Kita rundukan Ini pas di bagian ruasnya Kayak gini Kita jepit Pakai pipet Ya Seperti ini Mudah kan guys Nah kita nanti tunggu Beberapa waktu Nanti akan tumbuh akar Seperti ini Baru nanti Kalau misalnya sudah Tumbuh akarnya Bisa kita lepaskan Dari indukannya Gitu Oke Begitu untuk yang lainnya ya Dandang genis ini Sebagai tanaman berbunga Bunganya itu berwarna Apa namanya Merah muda gitu Pink-pink itu Nah ini Ini akan bakalan jadi bunga Di sini gitu ya Dan ini memang sedang Tidak berbunga Nanti kalau sedang berbunga Aku share deh Buat semuanya Yang ada di sini Gitu ya Menurut aku ya guys Kenapa si dandang genis ini Itu Cocok buat tanaman Hias gantung Karena Tanaman genis ini kan Dadang genis ya Aku jadi genis ya Gula ya Manis gitu Jadi ini kan tanamannya itu Kan menjulur Sepertinya Menjuntai-menjuntai Kayak gini ya Jadi ini cocok banget nih Nanti Kalau digunakan Untuk tanaman hias gantung Ini kan menjuntai-menjuntai Kayak gini Ya kan Menjulur kayak gini kan Nah ini juga ada bunganya kan Warnanya Merah muda Gitu Atau pink Gitu Jadi Cantik Sampai jumpa